Oke sahabatku, Assalamualaikum semuanya di Manasaja Berada. Selamat datang di channel kami di sini. Nah, sekarang kita akan berbagi secara jujur ya. Terkait kekurangan dan kelebihan dari Iku Keletsen sama Ade Estera yang saya alami selama ini teman-teman ya. Perbedaan yang sangat signifikan. Kemana sudah kita bahas terkait perbedaan. Sekarang lebih kekurangan dan kelebihannya. Dari kedua publisher ini. Mana sih yang paling empuk teman-teman ya. Dan sesuai dengan kondisi sekarang. Karena siapa tahu pada zaman dulu aturannya beda. Misalkan contoh juga di AdSense ya. Beda, tidak bisa disamakan dengan cara kita bermain di tahun lalu. Kalau kita bermain sekarang, itu tidak akan worth it. Nah, sehingga di sini kita perlu mengetahui update terbaru kekurangan dari Ade Estera sama AdSense ini. Oke pertama, kita bahas dari kelebihan dulu ya. Kelebihan dulu. Nah, teman-teman kita fokus di AdSense. Kelebihan di AdSense ya. Satu, itu kelebihannya teman-teman. Kita bisa mendapatkan iklan yang sangat responsif. Artinya apa? Tampilan iklannya yang di dalam blog kita itu jauh lebih bersahabat. Dia lebih bersahabat sama artikelnya. Artinya dia menyesuaikan apa yang kita bahas pada artikel itu. Itu yang akan ditampilin sama pihak Google AdSense ini. Nah, kemudian kelebihan yang kedua adalah teman-teman, karena itu produknya Google, jadi penghasilannya itu sebenarnya jauh lebih besar. Kalau kita memang membahas terkait tiga saja. Pertama, kalau kita membahas yaitu adalah otomotif teman-teman ya. Kalau bahas otomotif itu empuk sekali. Kalau bahas keuangan atau finansial. Dan kalau bahas tentang apa namanya, tentang otomotif keuangan. Dan yang terakhir itu tentang apa namanya, yang pinjol-pinjol teman-teman ya. Atau disebut dengan kripto. Nah, kalau teman-teman bahas yang tiga ini, maka empuk Anda bermain di Google AdSense ini. Ya, karena dia sinkron dan CPC-nya besar. Ini kelebihan daripada Google AdSense ini. Yang ketiga teman-teman, ini sebagai pengalaman saya pribadi saja ya. Jadi Google AdSense ini, kita bisa cairnya itu, ya. Kalau Google AdSense itu kita bisa cairnya setiap tanggal 21 sampai tanggal 24. Ya, itu kita bisa cair sebulan sekali. Ya, dan ambang batasnya 100 dolar. Kalau belum, ini kan belum 100 dolar nih. Ya, ini kan masih 900 ribu teman-teman ya. Jadi tidak akan cair dia sebelum dia 100 dolar. Ya, sampai kiamat begini saja saldonya. Jadi sampai kiamat begini sebelum dia 100 dolar teman-teman. Itu adalah kelebihan daripada Google AdSense ini. Nah, yang keempat silakan teman-teman tambahin sendiri ya. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Ini kelebihan dari Google AdSense. Kemudian sekarang kita sebut kelebihan dari AdSense, teman-teman ya. Kalau ada setirah, ini saya baru daftar sekitar 2 bulan. Tapi saya fokus bermainnya itu 1 bulan. Saya fokus 1 bulan. Ini hasil dari earning main blog doang. Tidak ada dari referral ya. Ini belum ada dari referral nih. Tidak ada dari referral, tidak ada dari fight juga. Ini earning dari pengunjung blog. Kelebihannya adalah teman-teman, kita dibayar di sini for views. Ingat ya, kita dibayar di sini for views. Dari AdSense ini, saya coba perbesar ya. Kita dibayar di sini for views. Dan untuk add website, untuk daftar blog kita itu lebih gampang. Hanya 5 menit saja sudah bisa didaftarin, sudah bisa diterima. Seperti video yang sudah saya buatin di awal, teman-teman. Di part 1 itu silakan di cek ya. Cara daftarnya di situ lengkap saya buatin. Dan pastiin ada daftar lewat link deskripsi video ini. Sudah saya siapin link daftar resminya. Biar Anda dapat, apa namanya, dapat bonus ya. Dari AdSense ini. Nah teman-teman, ini lebih gampang ya. Nah tinggal kita lihat maka akan keterima. Kemudian kelebihannya adalah teman-teman, nanti artikelnya itu gampang. Artikelnya itu seperti ini. Saya tunjukin nih. Nah ini iklannya seperti ini. Kita bisa menyesuaikan dan iklannya itu tentu berbahasa Inggris. Jadi tentu for views-nya jauh lebih besar. Jauh lebih besar, dia seperti ini teman-teman. Jadi keren banget bukan ya. Itu dia ada setirah ini. Dan kelebihannya teman-teman, kita bisa berbagi link juga. Ada referralnya. Ada referralnya yang bisa kita bagiin. Kita bisa dapat komisi 5% setiap ada orang yang menggunakan referral kita. Kalau AdSense kan tidak ada nih referralnya. Nah kalau yang ini ada referralnya. Itu hebat teman-teman ya. Ada direct link juga. Kita bisa lihat statistiknya juga. Kelihatan nih. Nah di sini ada statistiknya. Nah di sini ada statistiknya nih. Pada tanggal 23 bulan 6 tuh, tuh dapatnya. 52 dolar teman-teman ya. Ini revenue-nya ya. Revenue-nya. Jadi 52 dolar. Ini kalau dirufiahin, wow. Ini bisa luar biasa teman-teman ya. Ini kelihatan ya. Revenue-nya, CPI-nya seperti ini. Ini keren banget. Kita bisa lihat seperti itu. Dan kita juga bisa menambah payment jauh lebih gampang. Lebih simple. Jadi dia menggunakan Paypal. Nanti masuk ke Paypal. Karena ini yang punya ini luar negeri ya. Jadi kalau AdSense itu bisa untuk semua negara. Nah itu kelebihan dari pada AdSense ini. Nah sekarang kita tambah lagi teman-teman ya. Kelebihannya menurut saya dia lebih besar bayarannya. Buat teman-teman yang mau nambahin silahkan ya. Terkait kelebihan dari AdSense ini sesuai dengan penambahan pribadi-pribadi. Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Itu berbicara kelebihan. Sekarang kita berbicara kekurangan. Pertama kita bahas di kekurangan AdSense dulu. Nah kekurangan pada AdSense ini teman-teman sangat signifikan. Sangat signifikan kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Jadi jauh dengan harapan. Pertama teman-teman dari CPC. Kalau Anda teman-teman membahas tentang selain otomotif keuangan dan finansial tadi itu. Maka CPC-nya di bawah 400. 300 ini sudah besar teman-teman ya menurut saya ya. Ini sudah besar. Jadi banyak teman-teman saya yang CPC-nya. Bahkan ada yang 5 rupiah. Ada yang 10 rupiah CPC-nya. Ini jeleknya di AdSense ini. Dan yang mau klik iklan itu jauh sedikit. Sedikit sekali apalagi sekarang banyak sudah paham ya. Jadi jarang yang mau klik iklan. Kecuali kalau belum paham itu mau di klik iklan. Nah itu dia jeleknya atau kekurangan daripada Google Adsense ini ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah kita harus menyiapkan di sini sebesar berapa? Sebesar 100 dolar. Artinya apa? Jadi sampai kiamat kalau belum 100 dolar tidak akan cair teman-teman ya. Tidak akan cair daripada uang kita di sini. Contoh ini nih. Ini kan 90 nih. 900 ya. Ini tidak akan cair. Tidak akan pernah cair. Karena belum 100 dolar. Nah itu dia. Jadi dia akan mengambang di sini. Makanya banyak teman-teman kita yang tidak bisa cair ketika akun Adsense-nya itu disuspen. Atau ditangguhkan. Ada yang saldonya 1.200.000. Sangat nagung sekali. Dan itu punah. Hangus tidak bisa dicairin teman-teman ya. Nah itu dia kekurangan dari Adsense ini. Kemudian yang ketiga. Kekurangannya adalah kita sulit daftar sekarang. Sulit sekali kita daftar di tahun 2023-2014. Ini sangat sulit sekali dibandingkan tahun yang lalu. Dan karena banyak pemain yang pay traffic. Banyak pemain Google Ads. Banyak pemainnya sekarang. Sehingga aturan dari Adsense ini makin diperketat. Makin diperketat. Itu adalah kekurangan-kekurangan yang saya bisa sampaikan. Silahkan teman-teman mungkin ada kekurangan lainnya. Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah itu kekurangan dari Google Adsense. Sekarang kita bahas kekurangan dari Adestera ya. Adestera ini kekurangannya. Itu hanya pada pembayarannya. Menggunakan Paypal. Kenapa Paypal? Karena pada pembayaran di Paypal itu teman-teman ya. Tidak bisa kita cairkan langsung atau gunakan belanja. Jadi kita transfer dulu ke rekening. Ke rekening pribadi atau ke rekening BUMM. Dan itu harus menggunakan jasa. Sehingga kita kena petongan cak. Itu dia. Kemudian berikutnya adalah. Kurangannya itu teman-teman. Kita bisa lihat dari sini. Bahwa dari statistik ini. Kita kira ini hasil kita ya. Sejujurnya pas saya teradaptar saya kira ini hasilnya gitu loh. Yang 52 ribu dolar ini. Saya kira ini hasilnya. Ternyata bukan. Ternyata bukan tentunya. Ini adalah revenue. Revenue dari keseluruhan artikel yang kita buat. Revenue untuk adik seterahnya ini. Jadi bersihnya kita dapatkan di atas itu teman-teman ya. Yang di atas yang tadi itu. Nah ini yang kita dapatkan yang bersihnya. Ini dari balance-nya gitu. Dari earning-nya gitu teman-teman ya. Nah ini yang kita eksekusi. Kemudian kekurangan yang berikutnya adalah tentu teman-teman di sini. Apa namanya iklannya tidak responsif. Jadi iklannya kayak gitu mentah gitu ya. Kalau adsense kan enak ya. Jadi dia bisa jalan. Kadang iklannya kayak gitu. Kalau ini tidak. Dia mentah begini. Jadi tidak responsif gitu. Walaupun kita bahas laptop di sini. Jadi tetap artikelnya seperti ini. Tidak sinkron dengan artikelnya gitu. Itu kekurangan daripada adik seterah ini. Jadi sahabatku. Itulah kekurangannya. Kalau ada pun yang lain silahkan ditambahin di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Silahkan buat Anda pastikan daftar. Linknya untuk daftar adik seterah ini di deskripsi video. Ambil juga template blogger yang responsif. Yang saya gunakan ini. Sudah saya siapin di deskripsi video juga. Silahkan buat Anda yang mau capek. Pengen buat blog. Silahkan langsung aja. Ada jasa pembuatan blog juga. Saya siapin di deskripsi video. Itu dia. Thank you. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.